Untuk Anda dalam segmen cerita Nusantara langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Ya saudara, untuk membangun generasi yang sadar hukum, sebuah sekolah dasar membawa siswanya mengunjungi lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Medan. Di sini, para siswa dapat berinteraksi langsung dengan anak yang tengah menjalani pembinaan. Ditemani sejumlah guru, puluhan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar Kota Medan, berdialog langsung dengan anak-anak yang tengah menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Medan. Selain berdialog, sejumlah siswi sekolah dasar Siti Hajar mempersembahkan tarian khas Aceh untuk menghibur para anak-anak di lembaga pembinaan. Anak-anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Medan juga diberi kesempatan untuk bermain bersama guru dan siswa sekolah. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar mengaku kunjungan ini untuk memberikan edukasi kepada anak didiknya untuk tidak terlibat dalam berbagai tindakan melanggar hukum yang kerap dilakukan anak-anak remaja. Kita memilihkan tema yang sesuai dengan resiko yang saat ini sedang hot atau yang belakangan ini memang sering terjadi, tindakan yang kita tidak berharap anak-anak terjadi yaitu geng motor dan lain sebagainya. Maka untuk tema kali ini kita bersama menyemai asa. Kita memilih lembaga pembinaan khusus anak hadiran yuk usta untuk memberikan kepada anak-anak kelas 6 khususnya yang sudah di masa pancaroba agar tidak mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh abang-abang kakak-akak yang ada di sini. Di sini anak-anak juga belajar untuk bersyukur karena tidak sedikit juga anak-anak yang sudah dengan fasilitas yang berlimpah, fasilitas yang sudah mumpuni di rumahnya tapi tidak bersyukur. Kepala Lembaga Pembinaan khusus anak kelas 1 Medan berharap, Pengalaman anak-anak yang tengah mendapat pembinaan dapat menjadi pembelajaran bagi para siswa yang berkunjung. Masih ada penerhati-penerhati anak dan dijadikan lapas anak ini adalah lapas yang menjadi pembelajaran bagi anak-anak kelas 6 SD yang datang pada hari ini. Kiranya pesan-pesan positif didapatkan oleh anak-anak kita yang kelas 6 SD Siti Hajar, bagaimana nanti mereka merubah karakter di dalam kehidupan mereka dengan melihat pengalaman-pengalaman anak-anak yang di LPKA ini. Dan kami bersyukur mengucapkan terima kasih bahwa masih ada pembelajaran anak untuk mereka ini. Mereka tersenyum melihatnya. Kedatangan anak-anak membuat senyum bagi anak-anak di LPKA ini.